Setelah sempat tidak sadarkan diri akibat sesak nafas yang dialaminya, hari ini Rizky Ramadan bocah obesitas asal Palembang Sumatera Selatan sudah sadarkan diri. Namun saat ini Rizky masih berada di ruang ICU untuk mendapatkan perawatan yang maksimal dari tim dokter. Tim dokter memperkirakan penyebab bocah 11 tahun yang memiliki berat 119 kg ini tidak sadarkan diri akibat kadar 1 oksigen di dalam tubuhnya mengalami penumpukan. Tim dokter juga masih memeriksa apakah ada gangguan terkait organ dalamnya. Sabtu pagi guru dan teman satu kelas Rizky di SDN 43 Palembang menggelar doa bersama untuk kesembuhan Rizky yang masih berada di ruang ICU rumah sakit Muhammad Hussein Palembang. Meski memiliki berat badan berlebih, Rizky dikenal memiliki semangat belajar dan mengikuti kegiatan sekolah. Setelah sembuh, pihak sekolah berjanji akan memberikan pelajaran tambahan agar Rizky tidak ketinggalan pelajaran. Mendukung si Rizky agar dirawat dengan baik, untuk itu pihak sekolah memberikan dispensasi khusus selama dia dirawat agar untuk berobatlah dulu sampai sembuh. Pihak sekolah juga berencana memindahkan ruang kelas Rizky yang berada di lantai 2 ke lantai dasar agar mempermudah Rizky dalam proses belajar mengajar. Sejak masuk tahun ajaran baru tahun 2016-2017, Rizky yang telah naik kelas 6 belum masuk sekolah karena tengah menjalani perawatan khusus dalam mengatasi obesitas yang dialaminya. Ardian Sianugraha melaporkan untuk NET.